yo what's up bro berjumpa kembali bersama gua Mas Don jadi di video kali ini kita akan bikin video ya udah pasti bikin video bikin video soal apa bang soal bracket ya guys ya bracket dari play of MPL ID season 14 ya sekaligus kita akan memprediksi secara singkat santai dan ya semoga kalian suka dengan video ini jadi sebelum kalian lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu ya guys ya tapi gue gak maksa guys ya terserah kalian Oke lah sebelum itu guys ya play of ini dimulai pada tanggal 23 Oktober 2024 ya tepatnya hari Rabu guys yang dimana match pertama antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego di jam 3 sore match kedua antara fanatic onic melawan gigfem di jam 6 lebih 15 malam selanjutnya di hari Kamis 24 Oktober 2024 match pertama antara tim liquid ID melawan antara Bigetron atau Alter Ego di jam 1 siang match kedua RRQ melawan antara fanatic onic atau gigfem itu di jam 6 lebih 15 menit Oke guys mungkin itu ya bisa untuk berikutnya kita kembali lagi ke gambar tadi bro ya gambar berikutnya Oke guys kita kembali ke bracket play of nya bisa nah disini ini gue mau jelasin guys ya untuk di day pertama kalau kalah itu langsung pulang guys dan kalau menang untuk match pertama lawannya tim liquid ID untuk match kedua lawannya RRQ nah di daya kedua ini guys ya yang menang bakalan langsung ke final upper bracket dan yang kalah bakalan turun ke lower bracket jadi kalau udah di daya kedua itu lumayan aman guys ya jadi lumayan aman ya Jadi kalau udah lumayan aman ya nggak udah guys ya Jadi masih ada kesempatan gitu masih ada nyawa gitu ya terus kalau nanti dari ini yang menang ya di daya kedua ini yang menang langsung ke final upper bracket nah untuk final upper bracket sendiri di sini kalau menang langsung ke Grand final kalau kalah langsung turun ke final lower bracket bisa menunggu ya antara loser entry dan loser m4 ini guys ya kira-kira siapa yang akan menang menang akan menang gitu kalau menang dari ini nanti ditandingin lagi di sini nah disini kalau menang ya langsung ke Grand final guys ya melawan tim yang udah menang dari final upper bracket itu ya bisa untuk berikutnya sendiri kalian mungkin udah paham lah ya Oke Oke guys seperti biasa di ending video kita akan mulai tebak-tebakan ceria guys ya jadi disini BTR lawan alter ego feeling gua ya ya guys ya feeling gua itu di BTR guys mungkin 31 lah ya untuk BTR lah ya lanjut match kedua di sini fanatic onyx lawan kita mungkin 31 untuk fanatic onyx karena fanatic onyx sendiri di sini udah kebalik kesetelan pabrik gitu ya Oke selanjutnya tim liquid lawan BTR mungkin disini 32 lah ya untuk tim liquid liquid ID jadi tim liquid ID di sini di sini lah ya final upper bracket ini hilang ya malam ya bisa di sini gua eh magang guys magang oke lanjut ararchy fanatic onyx mungkin 32 lah ya untuk ararchy oke jadi di sini ararchy akan bertemu yang namanya tim liquid ID nanti ya Oke berarti di sini BTR fanatic onyx fanatic ya yang akan turun ya Oke kita turun dulu bro jadi di sini BTR lawan fanatic onyx ya nanti ya terus siapa yang menang bang nah disini feeling gua ya bisa feeling gua tetap ini guys jadi disini fanatic onyx disini ya eh salah disini sabar sabar maklum ya saya di termagang nah disini ya terus disini yang bakalan menang adalah ararchy guys jadi ararchy nanti ya perkiraan saja sih ini ya namanya juga perkiraan ya bisa namanya juga perkiraan guys nah oke nah berarti ararchy disini bro nah disini ya gede enggak sih gede enggak bang nah gede enggak buruk bang ngebarnya ya udahlah ya hahaha berarti disini tim liquid ID kemana bang tim liquid ID turun guys ya tim liquid ID turun ke sini guys nah bentar bang ya ya tadi belum itu ya kita sebutin untuk skornya guys ya untuk skornya sendiri disini BTR fanatic onyx mungkin 3-2 lah ya untuk fanatic onyx jadi disini BTR akan pulang desa ya ini adalah prediksi gitu ya lalu Bang disini gimana Bang tim liquid lawan fanatic onyx mungkin fanatic onyx yang bakalan menang gue gak maksa kalian percaya sama gua atau tidak yang penting ini adalah prediksi gua saja guys ya lalu ini siapa Bang yang akan juara yang akan juara adalah ya ini adalah perkiraan lah ya bisa perkiraan benih bukannya gue karena pakai baju erarki ya lagi saya cuma ya semoga aja semoga aja kan dulu cascute sama NM kan di BTR kan ya di BTR dulu juga stek 1 tapi habis itu terus tiba-tiba pulang di Dai Pertanda kedua ya pintunya pulang lagi sepulang lah intinya agak bapuk gitu ya bisa bapuk di regular season membantai-bantai tapi di play of bapuk gitu ya semoga aja pasif itu tidak melular ke arkyo desa dan ya semoga aja prediksi gua ini benar guys ya semoga aja sih semoga aja tapi ya menurut kalian gimana guys kalian bisa langsung aja cek di kolom komentar di bawah semoga aja kalian suka dengan video kali ini saksikan juga guys ya restri gue di channel Eldon dan untuk matchnya kalian bisa saksikan di channel ya kreatif ini guys ya thank you semuanya udah nonton alangkah baiknya kalian subscribe biar tidak ketinggalan info selanjutnya guys ya ya sorry guys aku baru belajar ini ya baru belajar editing dan blablabla gini lagi guys ya soal ginian ya karena gua udah lama banget nggak jadi editor lagi guys jadi thank you semuanya udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bye bye